Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel UpInfo Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Terkini kasus Subang, saksi Danu tidak mau lagi kerja di Yayasan, pasca usainya kasus pembunuhan di Jalan Jagat. Apakah kecewa kepada Yoris? Danu mengatakan, bahwa dirinya tidak tertarik lagi bekerja di Yayasan, bahkan bersiap-siap bekerja di tempat baru. Sejak terjadinya kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, operasional Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi dua sekolah diserang panjang menjadi terganggu. Adalah Danu yang merupakan salah seorang saksi dalam kasus pembunuhan di Jalan Jagat, Subang itu, yang merupakan karyawan Yayasan tersebut. Belum jelas, apakah pilihan Danu soal pekerjaan itu karena ada peluang pekerjaan lain yang lebih menarik baginya. Ataukah, ada kemungkinan pasca ditinggal Yoris yang pindah pengacara dalam kasus pembunuhan di Subang itu. Pada minggu, tanggal 2 Januari tahun 2022, Danu mengatakan, bahwa dirinya sudah tidak tertarik lagi melanjutkan bekerja di Yayasan di Maksud. Keterangan Danu itu muncul pada Youtube Yahya Mohamed, karir di Yayasan Yoris Danu dipecat. Bagaimana nasibnya, diunggah minggu, tanggal 2 Januari tahun 2022. Danu mengatakan ingin mencari pengalaman kerja baru, setelah kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga Usai diungkap polisi. Menurut Danu, bahwa bantuan yang diberikan oleh Ahmad Taufan selain pendampingan hukum juga diberikan fasilitas lainnya. Ketika ditanya oleh suara Youtuber Harry Susanto, kabarnya Danu akan diberi pekerjaan oleh Ahmad Taufan. Danu menjawab, betul, Alhamdulillah senang sekali dan Insya Allah siap. Danu mengatakan, bahwa dirinya agar kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang itu segera terungkap. Ketika ditanya suara Youtuber Freddy Sudaryanto dan Harry Susanto soal bagaimana kelanjutan bekerja di yayasan. Danu menjawab, saya sebenarnya sudah tidak pengen ingin lagi bekerja di yayasan, sudah bulat. Ingin mencari pengalaman lagi. Di sisi lain, Ahmad Taufan, menyebutkan semenjak Yoris mencabut kuasa, kemudian pada malam harinya Danu menghubunginya sembari menangis, mencurahkan isi hatinya dan Danu merasa terpukul karena Yoris mencabut kuasa. Terpukulnya bukan karena Danu merasa kesepian, terpukul karena Danu ini ternyata memiliki etika yang luar biasa, ketika kami semua kuasa hukum merasa dizolimi Danu itu hatinya tergerak dan berkali-kali dia meminta maaf kepada saya, ucap Ahmad Taufan. Namun Ahmad Taufan menyakini Danu bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang biasa dan semua ini sudah diatur oleh Allah. Ahmad Taufan pun akan mengawal Danu hingga dirinya sukses. Sehingga kami akan fokus benar-benar mengawal Danu, mengawal Danu bukan hanya untuk di kasus Subang tetapi mengawal Danu. Bagaimana caranya ini anak harus sukses, lanjut Ahmad Taufan. Yoris merupakan ketua yayasan bina prestasi nasional, asalnya bersamaan dengan Danu memperoleh pendampingan hukum oleh Ahmad Taufan dari ATS Laufam. Yoris kemudian pindah kuasa hukum ke Rohman Hidayat untuk bergabung dengan ayahnya, Yosep, yang sudah lebih dahulu memperoleh pendampingan dari pengacara itu. Danu kini tinggal sendirian yang didampingi pengacara Ahmad Taufan, dalam lanjutan upaya pengungkapan kasus pembunuhan di Jalan Cagat, Subang itu. Tuti Suhartini, istri tua Yosep, dan Amalia Mustika Ratu. Anak Yosep ditemukan tewas dalam bagasi mobil Toyota Alphard yang berada di garasi rumah itu, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Yosep adalah suami dari Tuti Suhartini dan ayah dari Amalia Mustika Ratu, di mana Yosep adalah anak Yosep dan Tuti, serta kakak dari Amalia. Dalam kesehariannya pada Yayasan Bina Prestasi Nasional, Tuti Suhartini adalah bendahara, sedangkan Amalia Mustika Ratu adalah sekretaris, Yoris sebagai ketua, serta Yosep adalah pendiri. Ada juga Mimin yang merupakan istri muda Yosep, sedangkan Danu juga sebenarnya masih keluarga Yosep karena merupakan sepupu. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.